musik 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 saya akan masak masakan nusantara yaitu nasi ayam bakmul tahu ini tahunya, pertama saya akan menggoreng dulu tahunya tapi sebelumnya dipotong-potong terlebih dahulu musik kalau di Hongkong beli tahunya yang keras ya musik 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 nah ini sudah dipotong sekarang tinggal menggoreng ini mayat minatnya sudah panas ya musik 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 kita goreng sampai kecok lapang musik 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 sampai kecok lapang seperti ini untuk nasinya saya menggunakan beras brown rice sama beras merah ini yang brown rice itu kalau di tempat kita beras yang pecah kulit aja ini sudah saya rendam sekitar 2 jam dan sudah saya cuci bersih sekarang kita memasak nasinya saya sekarang sudah mengurangi makan nasi putih makanya saya menggunakan beras ini ini karena sudah direndam tidak usah menggunakan yang brown rice tapi cukup menggunakan yang nasi putih saja oke kita masak sekarang kita mengotong yang ada buku yang jampangnya tidak kotor untuk jahenya dipotong lembut boleh umbunya dihaluskan juga boleh ya seperti ini bawangnya juga boleh digeprek boleh dikiris boleh dihaluskan suka-suka kalian untuk daun bawangnya karena motongnya agak nyerong ya nah nyerong seperti ini 1, 2, 3 potong ayam potong juga dadu untuk bumbu lainnya ada saus tiram kaldu jamur kecap asin yang ini kecap manis terus penyedap rasa ini tahunya ada juga 1 butir telur oke ini ayamnya juga sudah dipotong sekarang kita panaskan minyak nah ini wajahnya sudah ada minyaknya nyalakan api ayamnya tidak usah dimarinasi ya langsung saja nanti kan direbus terus agak lama ini minyaknya sudah panas masukkan jahe bawang merah sudah harum masukkan bawang putih sudah harum masukkan ayam ini ayamnya sudah harum kita masukkan masukkan bumbu kecap asin saus tiram merica kecap manis kecap manis masukkan pake habis tambahkan air tambahkan penyedap rasa jamur masukkan telur biar warnanya kecoklatan kita biarkan kita masak sampai airnya menyusut tutup tutup biarkan airnya sampai benar-benar menyusut ini sudah mendidih tidak usah ditutup seperti ini saja ini sudah menyusut tambahkan daun bawang oke kita matikan api ini untuk supnya ini adalah kaldu ayam fresh dari ayam fresh kalian juga bisa kalian juga bisa menggunakan kaldu ayam kalengan terserah suka-suka kalian untuk supnya ini kita nyalakan api tambahkan kaldu ayam penyedap jamur merica bawang goreng sedikit kecap asin sedikit saja karena kaldu semuanya ada rasa biarkan mendidih nah ini sudah mendidih sudah cukup masukkan daun bawang yang terakhir matikan api sekarang kita sajikan menyajikannya itu seperti nasi di restoran yang dimasukkan ke mangkuk dan taruh ke piring ini nasinya juga sudah oke kita aduk-aduk tekan-tekan nasinya kemudian siapkan piring seperti ini kasih kuah di pinggirnya begini cara makannya tambahkan telur daun bawang selamat mencoba selamat semoga bermanfaat nasi bakmoy ayam tahu kas pendung selamat mencoba